Intro Dengan bertempat di halaman depan ruang Intel Kam Polres Asahan, Kapolres Asahan AKBP Kobul Syahrin Ritonga bersama dengan Bupati Asahan yang diwakilkan oleh Wakil Bupati Asahan Bapak Surya melaksanakan serah terima bangunan baru asrama polisi Polres Asahan dan gudang barang bukti. Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati, Kadis PU Asahan, para Kabak, Kapolsek Sejajaran Polres Asahan, para Perwira Sejajaran Polres Asahan, Personil Polres Asahan, PNS, dan para pengurus Bayangkari Cabang Asahan. Dalam kata sambutannya, Kapolres Asahan mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Bupati Asahan dan juga Kadis PU Asahan yang telah berkenan memberikan bantuan dengan membangun asrama polisi serta gudang barang bukti yang selama ini memang tidak tertata rapih. Namun sekarang sudah ditata dengan baik dan sangat memudahkan untuk menjalankan tugas khususnya di bidang reserse. Selain itu dilaksanakan juga peresmian Ruang Intel Kam Polres Asahan yang berfungsi memfasilitasi kemudahan Polres Asahan dalam melayani masyarakat di bidang SKCK, izin keramaian, serta izin berunjuk rasa. Dalam hal ini, Bupati Asahan yang diwakili Wakil Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada Polres Asahan yang telah bekerja sama dengan baik dalam menciptakan keamanan di wilayah hukum pemerintahan daerah Kabupaten Asahan. Dan diharapkan dengan berdirinya asrama polisi ini dapat mendukung tugas-tugas polisi dan meningkatkan kinerjanya untuk melayani masyarakat dengan baik. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!